Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kebakaran hebat menimpa gudang toko grosir peralatan rumah tangga di Tulung Agung. Seluruh bangunan gudang beserta isinya ludes di lalap si jago merah. Besarnya kebakaran membuat proses pemadaman berlangsung lama. Hingga lebih dari 2 jam api belum berhasil dipadamkan. Kerugian akibat kebakaran ini ditafsir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran skala besar ini menimpa gudang toko peralatan rumah tangga milik Ali Imron, warga desa Bendil Jati Kulon, Kejamatan Sumber Gempol, Tulung Agung pada selasa sore. Asap hitam pekat mengepul dari bangunan gudang tempat penyimpanan dagangan peralatan rumah tangga yang kebanyakan barang-barang dari plastik. Menurut salah seorang karyawan toko, api pertama kali diketahui sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat saat karyawan tengah persiapan hendak tutup toko. Api diketahui sudah membesar membakar barang-barang di gudang bagian belakang. Mengetahui adanya kebakaran tersebut, karyawan sempat berupaya menyelamatkan barang-barang. Namun api dengan cepat membesar sehingga sebagian besar barang di gudang ludes di lalap api. 35.00. Ini diketahui apa? Supaya ya nggak tahu itu, tahu-tahu udah api udah besar. Dari sisi belakang, belakang sisi keluar. Belakang isinya apa, Mas? Yang itu isinya barang-barang plastik. Tetapi untuk kardusan. Terus pakai kalau dibungkannya. Jam berapa ini tadi, Mas, kejadiannya? Setengah limanan, ya. Tapi sama tahu, sudah api sudah besar. ya sudah besar ada mobil juga menjadi dalam mobilnya itu kalau enggak kalau belum itu ada 301 dalam kebakaran karyawan bisa keluar semua waktu terjadi kebakaran karyawan bisa keluar semua bisa disempat ngambil barang penyelamatkan itu ya tadi awalnya gimana Mas waktu itu karyawan Sementara itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung menerjunkan seluruh personel dan armada yakni tiga unit mobil water cannon dan dua unit truk suplei air kasih evakuasi dan penyelamatan damkar Tulungagung Iwan Supriyono mengatakan proses pemadaman berlangsung lama karena banyaknya barang mudah terbakar di dalam gudang berkat kerjasama semua pihak dan masyarakat pasokan air ke mobil damkar tidak menemui kesulitan namun karena besarnya kebakaran hingga waktu lebih dari dua jam api belum berhasil dipadamkan untuk upaya kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kapal Tulungagung dimaksimalkan untuk pemadaman karena yang terbakar itu benda-benda yang sudah terbakar kayak plastik atau jenis draba ada berapa mobil untuk mobil yang dikerahkan tiga mobil water cannon dua mobil suplei dan bisa kompa atau penyuplai air dari pemadam semua dikeluarkan dibantu dengan bisa warga dimasukkan ke mobil-mobil penyemprot atau mobil kanon supaya air tidak ada kehabisan sejak dalam untuk kencala Alhamdulillah kita tidak ada untuk sumber air aman dibantu dengan warga dengan Pak TNI Polri cuma kita bertahap dramatis step by step yang terbakar itu tertutup dengan atap atau gavalu petugas memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini untuk penyebab kebakaran sampai dengan selasa malam belum diketahui namun kerugian akibat kebakaran ini ditafsir mencapai ratusan juta rupiah dari Tulung Agung Agus Berdyanto melaporkan